Anda mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia, itu sama dengan pencipta langit dan bumi menjadi ciptaan. Itu sama dengan Anda mengatakan pencipta langit dan bumi menjadi bukan pencipta. Apakah manusia pencipta langit dan bumi? Bukan. Kenyataannya Yesus adalah manusia. Berarti Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Dengan Tuhan menjadi Yesus, berarti Tuhan menjadi bukan pencipta langit dan bumi. Kok bisa dia begitu? Bukankah Tuhan itu kekal? Kalau Tuhan itu kekal, maka selama-lamanya dia adalah Tuhan. Tapi kalau ada Tuhan menjadi manusia, itu bukan Tuhan. Bisa tidak Tuhan menjadi manusia? Tidak bisa. Kalau ada saudara-saudara muslim saya mengatakan bahwa Tuhan bisa menjadi manusia, saya bisa taruhan. Kata siapa Tuhan bisa menjadi manusia? Kata siapa? Hayo. Ada yang saya pernah dengar dari Islam pun mengatakan, Tuhan itu bisa jadi manusia. Tetapi Tuhan tidak mau, karena tidak pantas. Sama seperti Anda, bisa tidak makan kotoran? Bisa. Tapi karena tidak pantas, Anda tidak pantas. Tidak seperti itu. Tuhan tidak bisa disipati dengan sifat manusia. Tuhan tidak bisa jadi manusia. Bahkan Tuhan menjadi kembar pun tidak bisa. Jadi saudara-saudara muslim yang selalu berkata Tuhan bisa jadi manusia, berhenti mengucapkan kata itu. Saya ngeri, saya takut, saya merinding mendengarkan itu. Tuhan Khalid tidak bisa jadi manusia. Kok bisa begitu? Karena Tuhan sang Khalid, maha kuasa. Tuhan tidak bisa menjadi tidak maha kuasa. Dengan demikian, Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Karena kapan dia menjadi manusia? Maka Tuhan menjadi tidak maha kuasa. Mustahili Tuhan bisa jadi manusia. Tidak bisa. Kenapa bisa? Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan memiliki sifat-sifat mustahil. Mustahil Tuhan menjadi makhluk. Mustahil Tuhan mati. Mustahil Tuhan butuh makhluk. Mustahil. Jadi tidak ada, kemudian Tuhan itu bisa menjadi manusia. Berhenti saudara-saudara muslimku. Yang selalu mengatakan, Tuhan itu bisa jadi apa saja? No! Itu akhidah yang keliru. Tuhan tidak bisa jadi apapun. Tuhan hanya bisa. Tuhan. Tidak bisa berubah. Kenapa? Karena dia diselimuti oleh kemaha kuasaannya. Kalau dia menjadi manusia, kemaha kuasaan hilang. Bisa. Tuhan kehilangan kemengkuasaannya. Tidak bisa. Dengan demikian, Tuhan jangan pernah anda katakan bisa menjadi manusia. Hanya saja Tuhan tidak mau. Itu bullshit. Itu jahil. Itu adalah sesuatu pernyataan yang membuat saya merinding. Jangan lagi diucapkan itu. Saya berlindung dari ucapan-ucapan saudara-saudara muslim yang mengatakan, Tuhan bisa jadi manusia. Tapi Tuhan tidak mau. Tidak bisa. Jangan menjadi manusia. Tuhan menjadi Tuhan pun tidak bisa. Karena kalau Tuhan menjadi manusia, maka manusia yang anda Tuhankan itu statusnya ciptaan. Bukan Tuhan lagi. Tidak mungkin Tuhan menjadi ciptaan. Tidak mungkin. Mustahil. Jadi berhenti mengotori mulut saudara-saudara dengan merusak akidah. Mustahile. Mustahile Tuhan itu bisa menjadi manusia. Mustahile. Mustahile Tuhan bisa menjadi ciptaan. Ya, silakan. Kenapa, Dek? Silakan, Bang Henry. Dari abang ini untuk menjelaskan ketuhanan ini, Bang. Kefapan abang itu terletak pada abang tidak percaya bahwa Yesus walaupun dia saat itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, Bang. Sorry nih, Bang. Jangan, kita kan punya kepercayaan yang berbeda nih, Bang. Tuhan itu kan, saat dia menjadi manusia pun, dia menjadi manusia yang maha besar juga, Bang. Dia juga menjadi manusia yang mulia. Dia juga menjadi manusia yang mengajarkan bagaimana cara kita bisa menghasilkan musuh. Dan dia itu, dia itu menjadi harapan kita gitu loh, Bang. Dia menjadi harapan kita di antara orang-orang yang membutuhkan harapan. Di mana kita masih berpikir, Tuhan saya menginginkan kemurahan-Mu. Tolong jauhkanlah saya dari neraka. Tolong jauhkanlah saya dari ini. Nah, Bang. Tuhan itu maha pengasih. Pasti dia masih, pasti dia memberikan kita harapan, Bang. Gitu loh, Bang. Seandainya, Bang, kita kalau berpikir secara sistematis maupun secara dinamis ya, Bang. Sosok Yesus ini, ini adalah sosok yang bisa dibilang dia adalah satu kesatuan dengan Tuhan. Karena apa, Bang? Karena pada saat di Alkitab itu sempat dibilang bahwa aku dan Bapak adalah satu, Bang. Coba, Bang. Orang mana, Bang, yang berani mengakui dirinya itu adalah orang yang sama dan serupa dengan Tuhan, Bang. Pasti harusnya disambar petir, Bang. Ini mah enggak, Bang. Gitu loh. Jadi, walaupun dia disalibkan, dia bangkit pada hari ketiga, dan kemudian di dalam Alkitab pun tertulis, dia akan menjadi hakim, Bang. Berarti kalau di dalam suatu dunia persidangan, kehakiman ini kuncinya harusnya dipegang oleh hakim. Betul ya, Bang, ya? Karena kan kita tuh ibarat jalur itu seperti pengadilan. Bang, sepotong-sepotong, Bang. Sepotong-sepotong. Halo? Tadi Anda mengatakan, Bang Jumat akan lagi kena. Nanti naik lagi. Saya ganti sementara ya. Abang tadi mengatakan, orang mana yang mengatakan, aku dan Bapak adalah satu, begitu. Iya. Ya, Yesus yang mengatakan begitu. Kalau memang itu yang dikatakan oleh Yesus, begitu ya. Ada Bang Jumat lagi naik. Silahkan, Bang Jumat. Yesus yang mengatakan itu, Bang. Jadi, ibaratnya. Berarti, waktu Yesus mengatakan, dekat dulu, Bang. Waktu Yesus mengatakan itu, dia orang atau dia Tuhan? Dia Tuhan, Bang. Oh, jadi Tuhan bersatu dengan Tuhan? Karena Tuhan itu, Abang berdoa itu, apakah cara Tuhan menjawab? Entah dulu, Bang. Entah dulu, Bang. Sepulang-pelang kalau saya. Yesus Tuhan. Terus dia mengatakan, dia satu dengan Bapak. Jadi, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, menyatu dengan Bapak. Ada berapa, Tuhan? Itu bukan menyatu, Bang. Ibaratnya, Bang, gini loh. Aku dan Bapak berapa satu loh? Bang, ini kita tuh punya. Lanjut, Bang Jumat. Udah bisa ngomong, Bang Jumat? Bisa. Lanjut. Ada satu. Jadi, begini, Bang. Masa iya? Apakah Tuhan itu akan menggandakan dirinya, Bang, saat kita berdoa, atau kemudian dia mengabulkan doa yang manusia yang begitu banyaknya, Bang. Bahkan dari planet-planet lain gitu, Bang. Itu saja, Bang, pertanyaan saya, Bang. Kalau kita berpikir Tuhan secara logika, secara matematika, Bang. Kalau saya berpikir Al-Quran secara matematika, mungkin bagi Abang juga salah. Makanya, itu terjadi sama seperti Abang berpikir secara matematika terhadap Kristen. Akhirnya akan salah juga, Bang. Gini, Bang. Saya beritahu ya, Bang. Dunia ini-ini itu butuh perubahan. Dunia ini butuh harapan, Bang. Dimana harapan itu tuh sebenarnya bagi bangsa itu tuh ada, Bang. Coba, Bang. Kita terapkan. Sudah cukup lah, gantian lah. Ini bukan gereja loh. Aku dan Bapak adalah satu. Dibahas dulu, jangan kemana-mana. Lanjut. Loh, iya. Memang aku dan Bapak adalah satu. Ya, silakan, Bang. Coba di respon. Ya, suara saya masih putus-putus ya. Soalnya di sini hujan deras. Mantap, mantap, mantap. Iya. Jadi. Sabar ya. Ya, Starling. Kalau hujan gitu ya, Starling ya. Banjima lagi di gunung, bro. Jadi dia pakai Starling. Jadi gangguan signal ya. Sabar dulu ya. Putus-putus. Sabar ya. Bang Nanti, ini teman saya udah mau bertanya, Bang. Aduh, tapi jangan dulu. Jangan dulu. Anda kan muslim. Tadi kan disuruh temannya nggak mau. Jadi jangan diwakili, nggak boleh. Nanti monolog gitu. Iya, iya. Katanya dia, dia, dia langsung yang tanya, Bang. Nggak tunggu, Bang Coba dulu ya. Tunggu, Bang Coba dulu ya, Bang ya. Iya, Bang. Coba tangguhan signalnya. Bang Henry, aku dan Bapak adalah satu. Saya masih fokus di situ ya. Yesus waktu mengatakan di situ, kan dia di bumi, Bang. Betul ya, Bang ya? Dia di bumi loh. Nah, waktu Yesus di bumi, pertanyaan adalah, waktu Yesus di bumi, Bapaknya ada di mana? Nah, sehingga dia mengatakan satu dengan Bapaknya. Silahkan. Jadi, sebenarnya Bapaknya itu bisa di mana aja dalam arti roh, Bang. Begini loh, Bang. Yesus pernah bilang bahwa roh Allah ada padaku, Bang. Di dalam kotbahnya. Jadi, roh di dalam diri Yesus itu rohnya Bapak gitu? Betul, Bang. Betul. Oke, baik. Ada berapa roh Bapak? Ada satu, Bang. Satu? Baik. Saya cekin langsung ya. Waktu Yesus bernapas di muka bumi, dia bernapas pakai rohnya Bapak atau rohnya sendiri? Rohnya Bapak, Bang. Rohnya Bapak. Yesus waktu di Bapis, di muka bumi, dia bernapas. Betul. Terus ada suara dari surga, suara Bapak di surga. Itu suara siapa dari surga, Pak? Dari surga, Pak. Dari dulu. Dari dulu. Dari dulu. Dari dulu. Dari dulu dulu. Jadi. Jadi datanya ya, Matius Tiga. Tangan kona kecil. Pertanyaan kona kecil. Agak dewasa sikit pertanyaan kau. Itu loh, Bang. Bentar dulu saya ulangi dulu, Bang. Sebelum selesai, ada pemakan babi tadi. Ngamuk. Saya ulang ya. Matius Tiga. Matius Tiga, 16, 17. Saya pakai data loh. Saya pakai data, dia menghina bebelnya sendiri loh. Tidak berbobot. Tidak berbobot. Tidak berbobot. Tidak berbobot. Data yang saya pakai tidak berbobot. Matius Tiga, 16, 17. Yesus ada di bumi. Dia bernapas, sedang dibaptis. Roh di dalam dirinya adalah roh Bapak. Oke. Tuh. Pertanyaan. Pertanyaan. Suara siapakah itu terdengar dari surga? Inilah anakku yang kukasihi. Itu suara siapa, Bang? Ya, suara Bapak, Bang. Suara Bapak dari surga. Berarti Bapak ada dua? Satu, Bang. Tapi tetap rohnya Bapak itu ada di dalam diri. Kok satu, Bang? Kan roh itu, roh Bapak itu satu. Ada di dalam. Ada. Dengarin dulu. Roh Bapak itu satu. Ada di dalam dirinya Yesus. Yang sedang bernapas di bumi. Betul. Ini saya pegang tadi kata-kata Anda gitu, kan? Bang. Sedangkan ada suara dari surga. Ada juga Bapak. Berarti di surga ada Bapak. Di dalam diri Yesus ada Bapak. Ada berapa, Bapak? Silahkan. Baju mau datang. Lanjut. Satu tetap, Bang. Bang. Kalau satu kok ada satu di bumi, ada satu di surga. Gimana ceritanya? Saya kasih penjelasan dulu. Bentar, Bang. Bentar, Bang. Jadi, Di tesnik dulu, Guru Nunda. Tesnik. Cek, cok. Menurutmu, Tuhan itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Jangan laikin dulu ini orang kayak gini. Merusak suasana. Lanjut, Bang. Wah. Iya. Jadi gini, Sudara. Jawaban ini muncul dari lisan Sudara. Karena Sudara Kristen penyembah Yesus. Ketinggalan. Kita penyembah Tuhan, Bang. Putus-putus, ya, Bang. Jawabat, Bang. Kata, Bang. Kata, Bang. Kata, Bang. Kata, Bang. Betul, kata, Bang. Anak penyembah Yesus. Kata, Yesus, Tuhan. Mau, Bro. Gimana sih, Lu? Halo? Eh, mau sama gue, Bro. Iya. Lu kan bilang menyembah Tuhan. Ya, Tuhamu Yesus. Ya, benar. Kata, Bang. Juma, lu penyembah Yesus. Gimana sih, Lu? Cek, cok. Gue kan penyembah Yesus. Karena posisinya Yesus itu adalah Tuhan. Kalau misalnya. Ya, udah. 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 Itu satu. Kenapa? Coba Anda baca Yohanes 8, nomor 29. Kenapa Yesus mengatakan Aku dan Bapak adalah satu? Kenapa? Karena kata Yesus, Bapak yang telah mengutus Aku, Bapak menyertai Aku. Putus-putus sinyalnya di sana. Jadi sabar, sabar. Udah bang, sabar. Tidak aja. Oh, sayang banget. Nyesi hujan di sana ya. Cek. Ya, aman. Guru, Nggak? Masuk lagi. Yesus mengatakan begitu. Dan Bapak yang telah mengutus Aku, Bapak menyertai Aku. Bapak tidak membiarkan Aku sendiri. Kalau Bapak tidak membiarkan Aku sendiri, Bapak bersama dengan Aku, maka Aku dan Bapak berapa? Berapa? Berapa okulum di situ? Dua. Dua. Coba Anda pahami dulu tuh pengakuan Yesus. Bapak yang telah mengutus Aku, tidak membiarkan Aku sendiri, melainkan Bapak menyertai Aku. Kenapa Bapak menyertai Aku? Karena Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Sudah paham sampai situ? Kenapa Yesus mengatakan Aku dan Bapak adalah satu? Karena Bapak menyertai Aku. Kenapa Bapak menyertai Aku? Karena Aku senantiasa melakukan pekerjaan yang berkenan kepadanya. Coba Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia mempersembahkan doa dan perhubungan dia. Dan ratap tangis dan keluhan kepada Bapak yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesolehannya, Dia didengarkan. Doanya dikabulkan. Kenapa demikian? Karena Dia senantiasa disertai oleh Bapak. Berarti Dia tidak sendiri. Dia berdua. Aku dan Bapak adalah satu. Maksudnya Aku satu, Bapak satu. Kami beserta. Berarti Aku dan Bapak adalah dua. Justru dalil Aku dan Bapak adalah satu itu membuktikan. Bapak adalah satu. Jadi Aku dan Bapak adalah satu. Keterangannya Yohanes 5.26. Sebelum ke-30.26 dulu dibaca. Sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga anak manusia hidup dalam dirinya sendiri. Jadi masing-masing hidup sendiri-sendiri. Artinya ada dua. Ada berapa? Dua. Ada dua. Dua, Pak Guru. Jadi kalau Yesus itu Tuhan. Tuhan, Bapak itu Tuhan. Tuhan ada berapa? Tuhan ada berapa? Begitu. Tuhan ada dua. Kalau Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Masing-masing punya hidup sendiri-sendiri. Yohanes 5.26. Kenapa Yesus berkata, Aku adalah satu? Artinya satu pengajaran, satu tujuan. Apa yang diajarkan oleh Yesus bersumber dari Bapaknya yang memberikan dia wahyu kepada Yesus. Yesus menerima firman, menyampaikan firman. Bapaknya disuruh mengajarkan bahwa Yesus ajariban Israel menyembah satu Tuhan. Yesus laksanakan. Bukan satu fisik, bukan satu oknum, bukan satu pribadi. Tapi dua pribadi. Satu di surga, satu di bumi. Satu punya fisik, satu tidak. Satu keluar dari Rahimaria, satu tidak. Mbak Natali silahkan dibacain. Bang gini loh, kalau misalnya Anda ingin memahami konsep dari Alkitab, abang harus baca dari perjanjian lama dan perjanjian baru yang saling berbaca. Buset dibaca semua. Oh, bang dibaca semua bang. Karena itu menurut saya itu akan lebih bagus. Jadi begini bang, di dalam perjanjian lama itu, Yesus apa, Tuhan sendiri sudah menjanjikan bahwa akan ada penyelamat, yaitu Tuhan sendiri. Kalau di perjanjian lama itu, kalau di perjanjian lama itu, siapa Tuhannya Nabi Musa? Ya, Tuhan bang. Siapa namanya? Bentar, bentar, bentar bang. Bang Hadi, berarti ini 526 sudah clear ya? Berarti dia sudah ngerti ya? Ada sendiri-sendiri, ada dua, dua, dua. Coba, ini dulu bang. 526 dulu bang. Kayak gitu. Jadi begini bang, di dalam dunia, di dalam apa, di dalam dunia roh itu ya, Bang. Enggak dulu bang, jangan roh-roh dulu deh. Ini dulu loh, 526 dibaca. Bang, saya tidak bisa dipaksa untuk, apa namanya bang, untuk mengingkari konsep yang sudah ada bang. Ada, Anda sendiri bahwa Yonis 530, kita sudah bahas. Sekarang kita bahas 526, kenapa gak mau bahas? Bang, gini loh, di saat pada Yesus itu, saat itu ya bang ya, kalau misalnya Anda meragukan kebesaran Yesus, aduh, 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 aku lah, kenapa sih bang? Kenapa sih bang? Kok dokternya dulu yang diutamain, bukan Bible-nya dulu, gimana sih bang? Loh, iya, kan, ini kan, ini kan cuma disuruh baca, disuruh baca aja dulu, bukan kemana-mana dulu, cuma disuruh baca kok bang, gak ada yang naksirin, cuma disuruh baca. Wah, iya, iya saya baca, tetapi, ayat alkitab itu, iya baca dulu bang, baru ngomong, disuruh baca, 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 udah saya baca dulu bang, saya gak denger, saya bacain ya, saya mau baca sekarang, tadi kamu bacakan sambil masuk ember, tanggapan dari saya itu, enggak, 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 kamu tadi baca, kita gak denger soalnya, kamu tadi masuk ember, jangan bilang begitu, ini saya hanya ingin berdebat dengan, agaya bahasa yang sopan, iya ini loh, makanya anda baca, sudah saya baca bang, biasanya gak denger, coba perdengarkan, kamu bacanya soalnya sambil googling bang, yang tampilan di gambarmu ini, tadi gambar ember, suaranya gak kedengeran, paham gak sih? Nah, kan ini sekarang gambar ember, masa gak paham? Ya, kalau gini kita gak denger dia, iya, udah dibilangin masuk ember, ember bertelinga, juga gak paham, nih, makanya itu udah, udah ketampilin di layar, udah dipermudah juga, ini loh, kekerasan hati bang, dalam manusia itu, jangan doktrin bang, suruh baca, jangan doktrin, suruh baca, iya dah, kalau dia takut baca, aku, aku izin mau baca boleh ya, kalau dia takut baca, aku baca boleh ya, sebentar kak, sebentar, bang dalam ketika apa, dalam konsep ketuhanan bang, jangan konsep dulu, jangan tuhan dulu, ini suruh baca, disuruh baca dulu, ayo sudah, anda sudah dibantu di layar, gak mau baca, sudah baca bang, saya gak dengar, coba-coba baca, di layar udah dibantu bang, baca, di layar kelihatan, saya sudah baca lah, coba-coba baca, bang, masa mau baca bebel aja, jijik bang, ini wajah, anda melihat, anda melihat saya orang seperti apa, iya ada baca, kenapa sih, saya cuma baca aja, kok takut sih bang, jangan gitulah, sudah dibaca, ya gak kedengeran, baca dulu bang, supaya kita mau mendengarkan, tidak perlu, karena ini sudah, yaudah kalau begitu, anda diam, anda diam kalau begitu, anda diam dulu disitu di pojok, silahkan dibaca mbak Natalia, oke, saya bacain ya, yaudah diam dulu lah, kamu kan gak mau baca, sekarang diam dulu, saya mau baca, kenapa sih, boleh ya, yaudah diam ya, Yohanes 5, 26, sebab sama seperti Bapak, mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak, mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, ya, pertanyaannya adalah, sesuai Yohanes 5, 26, apakah Bapak dan Yesus ini hidup sendiri-sendiri, atau menyatu hidupnya, silahkan, menyatu bang, menyatu, ini sendiri-sendiri, ini sendiri-sendiri, bang, bang, sebentar, dari awal sampai akhir itu, Yesus dan Bapak adalah satu bang, nah, yaudah-udah, lawan dulu aja deh, ini lawan terus, karena kesal pahamannya, karena anda memegang ayat bang, coba ketika anda, baca bahwa Yesus, duduk di sebelah kanan, Allah Bapak bang, oke, sebelah kanan, Yesus duduk di sebelah kanan, itu mereka itu duduk-duduk bareng, atau duduk bersebelahan, ayo, duduk di sebelah kanan, terus Bapak sebelah mana, sebelah kanan juga, apapun yang kau bawa, pasti kau melawan datang sendiri, bro, bro, itu duduk berdampingan, kayak mempelai gitu di pelaminan, iya, itu udah jelas di sebelah kanan, berarti kan jelas, ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri, berarti kan jelas, gimana sih, lah ini aja di depan mata, punya hidup sendiri-sendiri, katanya, sebenarnya ini orang diskusi ini, dia nggak lawan kita, dia lawan Bible-nya sendiri loh, oh saya jangan ini dulu Bang, coba Bang, saya berbicara, ayat ini berkaitan dengan ayat yang lain, bahwa Yesus benar-benar duduk di sebelah kanan Bapak, sekarang, iya, dia kalau di sebelah kanan, berarti ada berapa di situ, sendiri-sendiri apa enggak, kalau di sebelah kanan, di dalam bahasa Ibrahim itu, selalu dipakai konsep, arti kata pribahasa, sama seperti orang Indonesia, kalau di sebelah kanan, kalau di sebelah kanan Bang, itu berarti ada dua, apa cuma satu, satu objek apa dua objek, kalau ada yang di sebelah itu gimana, gini loh, kalau satu gini Bang, kalau ada yang di sebelah itu gini lagi Bang, nah ini baru Bang, ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri Bang, paham gak sih bang konsepnya Bang, aduh kayak ngajarin anak mereka tuh, kalau misalkan saya mempelajari aku akan secara matematika, nanti konsepnya saya juga sama seperti itu, enggak pembahas Al-Quran di sini, enggak bahas, kalau begitu saya tanya ke Pak Henry, kalau begini Pak Henry dengarkan dulu Pak Henry, izin, menurut Anda, Pak Henry dengerin dulu, menurut Anda di surga itu ada berapa Tuhan? Satu Bang, siapa yang Tuhan kalau satu? Yesus sendiri Bang, berarti Bapaknya bukan Tuhan? di dalam diri Yesus ada Bapak Bang, oke, jadi Bapak masuk ke dalam fisiknya Yesus? dia harus menjelma, dia harus menjelma, berarti di surga, jadi di sebelah kanan lagi, di dalam sekarang, jadi di sebelah kanan, enggak di sebelah kanan lagi, bang, saya bilang, di dalam, saya bilang, ada Banyuman, silahkan Banyuman, sebelah kanan Banyuman, di dalam kekristenan diajarkan bagaimana cara mengasihi musuh, di dalam kekristenan diajarkan bagaimana cara mengasihi musuh, di dalam akuran saja, saya mengambil kebajikan, kita membahas itu, itu bukan topik, itu bukan topiknya, di dalam saya Bang, kenapa Bang? yang kita bahas, yang kita bahas, Yesus di surga itu kan naik sama fisiknya, itu tetap anaknya Maria, Anda bilang, Bapak masuk ke dalam diri Yesus, artinya, Tuhan Anda itu laki-laki, anaknya Maria, rohnya-rohnya Bapak, betul apa-betul? Jangan lari, lagi ke hukum kasih, hukum kasih, kita nggak membahas hukum, saya ulang ya, Yesus naik ke surga, tetap anaknya Maria, dia laki-laki ganteng naik ke surga, lu bilang Yesus duduk di sebelah kanan, ternyata, tidak di sebelah kanan, rohnya Bapak, adalah rohnya Yesus, artinya Tuhan Anda itu, adalah anaknya Maria, yang rohnya adalah rohnya Bapak, terserah, ya, 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 kenapa? Terserah itu kenyataan loh, tetapi, orang Indonesia harus mencoba untuk mempraktekan kebajikan apa yang ada di dalam akitab, ini kau ini dokotma gereja bro, oh bukan kotba bang, saya anjurkan, kenapa saya nggak usah dihanjurkan, nggak usah dengerin aja dulu, menurut Anda, Yesus di surga itu masih anaknya Maria atau bukan? Bang, saya mohon maaf, saya bukan bermasuk gasopan ya bang ya, saya, saya pengen tutup dulu, saya harus ngechat calon istri saya bang, saya mau maaf, silahkan bang, memang sulit bang kalau dia, terima kasih bang, sulit memang diskusi kalau pakai good bagi gereja bang, kita di sini pakai data, yang logis, yang masuk akal, karena kalau ada datang dengan doktrin, pakai data ya, dia dikeluarin dari kapan bang, kan kita kan juga punya proteksi, kita juga punya proteksi, itu doktri namanya, dokter gereja, lah, ya kan data bang, kalau kita berbicara soal doktrin, apakah doktrin itu juga bukan, kalau begitu data, data tertulis, anaknya Maria, sekarang ada di surga, jangan nangis, sekarang doktrin bertulis, anaknya Maria, sekarang ada di surga, saya mau nanya, apakah Tuhanmu itu anaknya Maria? dia hanya, oke, yang keluar dari rahim Maria, apakah anaknya Maria? berarti menurut bang Henry, ada jasa penitipan rahim, numpang lewat dia itu, tidak ada terima kasihnya Yesus ini, udah nyusahin bunlah Maria, gak ngakui dia ibunya, gimana kamu ini bro, bro, ada lagi numpang lewat, mampir, 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 musuh kebenaran itu, tidak enak didengar manusia bang, itu pertama, tetapi kebenaran akan menjanjikan, kehidupan dan keselamatan, bukan itu yang saya tanya, bukan itu yang saya tanya, yang keluar dari rahim Maria, itu apakah anaknya Maria? apakah yang pernah dikandung Maria, terus dilahirkan Maria, itu anaknya Maria, atau anaknya tetangga? Abang mau bilang secara roh, apa secara duniawi bang? Emang Yesus itu roh doang, anaknya Maria kan punya fisik, Yasmani Rohani, secara fisik, secara fisik memang anak Maria, anak Maria, baik, pinter, tapi secara roh, dia itu adalah anak Allah, oh jadi rohnya Yesus, bukan anak Maria, hanya fisiknya saja, kenapa bang? kenapa? jadi anaknya Maria, fisiknya saja Yesus, rohnya bukan anaknya Maria? bukan, bukan, gimana? bang, kemarin sih bang Zuma, kalau ini bingung terus, kalau ini, setiap statementnya, bingung-bingung kan gitu loh, gak ada yang benar, statementnya itu, bingung-bingung kan nih, berarti di kristen ada jasa penitipan rahim, ya gimana mujizat, mau diapakan lagi bang, bukan, oh Tuhan punya mujizat, monggo mampir 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 mampir, mampir 9 bulan, yang terangkat ke surga itu, anaknya Maria atau bukan? saya turun dulu, saya mohon, turun dulu, iya turun, terima kasih, terima kasih, terima kasih, mau mampir kemana bang Henry, mau turun, mau mampir kemana bang Henry, bang Henry, bang Henry, bang Henry, ulah kapoknya, ulah kapoknya, ke naik dengnya, kacep, kacep, bang saya, saya, itu, abdimah di dia, abdimah di dia, di dia, eh bang Zuma, sinyal, sinyal, di dia, woyah itu akan, akan membalik kemana, saya mau ngechat, ini saya bang, mau ngechat pintu, oh mau ngechat istri, oke silahkan, siapa kamu, terima kasih ya bang, ya buat ini, besok kita, bertemu dengan abang-abang, ya besok kita, ya besok kita ketemu di, setiap budi bang, ya, ya boleh bang, kalau, kalau saya sempet ya, soalnya takutnya nanti, ketabrak jadwal sama klien saya bang, iya bang, jangan ditambahkan, istrinya bang, oke, makasih bang, salam sama keluarga di rumah, kalau, kalau tidak ada kata salah, nggak usah dimaafkan, maaf, nggak ada, nggak ada salah, oke bang, oke, siap, ya ini bang Semi, ini gimana caranya ya, saya turunin aja, mohon, boleh, sama malam, maaf ya, ya malam bang, makasih bang, bang Semi, nyembah Yesus ya, Bang Semi, nyembah Yesus, iya, oke, Yesus itu Tuhan berarti ya, pertama, saya mau nanya dulu, topiknya, apa, suka-suka kok, topiknya, pengen melihat apa, ah tidak, karena ini kan menyangkut, dari dua kitab, yang berbeda, kita berada satu bang, dua dari dua kitab, yang berbeda, harus ada satu topik, supaya bisa berbeda, kalau begitu, siapakah, siapakah Tuhan pencipta, menurut baik Anda, dan menurut Al-Quran, bagaimana, mas setuju, nanti sedentar, ditanya, berbalik, berbalik, belum ditanya, udah terlalu, seberanya, bang Gotoh, bang Gotoh, bang Gotoh, bang Gotoh, monitor nggak, nggak, sinyalnya, dia jelek, Mbak Anat, ini empuk, ini empuk ini, mana tadi, mainkan dulu, aku mau, mainkan, 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 mainan, mainan, aw, aw, ya, bang, bang, bang Semmy tadi ya, ya, bang Semmy, mengenai, siapakah Tuhan pencipta, langit dan bumi, siapa, menurut Bible, siapa bang, ayo bang, Tuhan ya bang, siapa sih namanya bang, kalau menurut Mbah sendiri, menurut aku sendiri, kita menurut kitab masing-masing, bang, supaya bisa diluruskan, berarti apa nggak tahu ya, di Bible ya, tidak, ini kan, biar, biar sama-sama, oke, oke, saya jawab duluan ya, biar Bapak tahu ya, kasih salah satu pihak, itu tidak bagus, oke, oke, saya kasih tahu ya bang ya, kalau di Islam jelas bang, sebenarnya dalunya banyak, tapi saya sebutin salah satu aja ya, di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-29, disitu jelas, dialah Allah, yang menjadikan segala, yang ada di bumi, untuk kamu, dan dia berkendak, menciptakan langit, lalu dijadikannya tujuh langit, dan dia maha mengetahui, segala sesuatu, clear ya, jadinya Allah ya, yang menciptakan, langit dan bumi semuanya, terus di dalam Bible bang, Tuhan langit dan bumi, siapa bang, kalau digi, kecilah kan nanti langsung dilanjut bang, semua mungkin, kalau digi, agama saya, memang sama saja saya dengan Mbah punya, niru nih, niru nih, nggak ada ide nih, ah, ah, ini gimana sih, tidak ada bedanya, ya dimana, dimana itu, sama, nggak ada bedanya itu dimana, sama, di kita juga, Allah maha, pencipta Allah juga, dia mau belajar, jangan terlalu ditakannya, dia mau belajar, kita, karena di gimbang, ya adama disebut Allah, kalau di kita disebut Allah, begitu, oh berarti Allah ya, yang menciptakan Allah, yang menciptakan ya, langit dan bumi ya, bukan, bukan Yesus berarti ya, sabar dulu, jangan sampai di Yesus, sampai di Allah dulu, kan tadi kamu yang bilang, bang Semmy, katanya sama, ya sabar, saya jujus tahu, ya sabar dulu, yesus, , bang Semmy, bang Semmy, apa kan bang Semmy, mukanya bagus, apa kan bang Semmy, hmm, saya jujus tahu, saya jujus tahu bang, Malu dia, Malu, ini juga, mana tadi jangan buru-buru yang buru-buru dulu ke Yesus belum sampai ke Yesus Oh belum-belum ya belum Yesus saya pikir sampai ke Yesus aduh Bagaimana ini Kak Bang Semi Iya Bang Semi berarti mempercayai memang ya memang hanya Allah mencipta langit dan bumi terus kalau enggak langsung ke Yesus gimana Bang Handi mau dibawa kemana ini orang ah coba Zuma cek suara mungkin lebih kuat lebih kuat lagi karena jaringan agak kurang ini jadi lebih kuat lebih kuat lebih kuat ya sebentar-sebentar saya tes apa saya cek suara Gurunda dulu ya Bang Zuma suaranya Bagaimana Bang Zuma sinyalnya Gurunda masih muter-muter Pak Mam oh iya Tante muter-muter Tante oke Bang Semi terus kalau enggak mau ke Yesus dulu terus kita kemana dulu deh ayo ayo mau kemana dulu nih kita ini kan dibahas dari maha pencipta tuh dari maha pencipta iya pencipta langit dan bumi ya bawahnya Hai sampai bisa dapat dia punya keturunan selanjutnya ke bawah Bagaimana begitu Hai lalalala tadi dari yang sudah saya bilang itu kan semuanya segala yang ada segala yang ada di bumi jadi enggak cuma langit dan bumi segalanya segalanya Bang segalanya tahu nggak sih Bang Hai apa yang mau abang pertanyakan udah dibilang segalanya segalanya Allah yang menciptakan terus kita kemana Bang sekarang Bang Hai iti yang sama tanya satu dari kakak kalau kakak kakak kasih jauh eh apa soal saya pasti jawab Hai nah ya tuh tadi soal yang ke Yesus katanya jangan dulu ke Yesus kemana dulu kita Bang baru mau tanya Tentang Yesus tentang apa Hai nah saya mau tanya tentang Yesus berarti Yesus ini bukan pencipta Bang Hai kalau dia bukan chat kalau dia bukan pencipta baru dari mana datangnya Mbak sendiri ke dunia ini Hai nah ya dari Allah lah Bang Abang ini gimana sih udah jelas tadi Allah yang menciptakan Bang gimana sih Bang Hai saya ciptaan Allah Oh mungkin maksudnya gini Bang Semi itu ya kita datang kita keluar dari rahim tapi kita datangnya dari Tuhan gitu ya Bang Semi ya Hai iya Nah betul tuh saya doang yang ngerti dia oke Gimana tadi kemana tadi tanya juga tapi Yesus juga keluar dari rahim Bagaimana Oh ya terus Yesus juga keluar dari rahim Bang gimana Bang Hai itu numpang hampir yang saya tanya belum sampai di situ belum sampai di itu kemana ini aku heran loh ayo kalau nanya saya jawab biliran ditanya saya belum ke situ kita kemana ha ha Ini katanya Tau bang Handi nih ah bahaya nanti bahaya Ign researching manaường apa Cekmi aja nanya aku abang Semi disanya nggak mau Tanya yang sulit Bang Biar aku gak jawab sekalian ya Bang ya Jangan tanya yang gampang Tanya yang sulit Biar gak aku jawab sekalian Boleh aku tanya tentang agama kakak Boleh lah Bang Boleh-boleh Kan aku suruh tanya yang sulit Satu pertanyaan 10 ribu semi ya Tidak terlalu sumit juga hanya Jangan terlalu tercang Sam Lucu dia Ini lucu dia Kenapa Nabi Isa diutus untuk Datang kembali ke bumi Karena Nabi Isa Itu tugasnya belum kelar Dan kedua Memang dia belum Belum wafat Karena manusia itu memang harus wafat Tidak boleh hidup abadi di dunia ini Karena Nabi Isa itu kan diangkat hidup-hidup Dia akan turun kembali ke bumi Kemudian diwafatkan Begitu Bang Baru belum wafat Baru digih Kita punya Sampai sekarang kan Nabi Isa belum wafat Maksudnya ini saya tanya Baru digih Di Islam belum wafat Baru di kita Kita punya Agama Yang disebut Tuhan Yesus Dibilang wafat Itu bagaimana caranya Wafat itu Bahasa yang terbaik untuk manusia Kalau hewan mati Kalau manusia itu wafat Apa lagi Bang Mau kemana kita Bang Aku udah dandan loh Bang Mau kemana kita Gimana sih Bang Itu aja yang saya nanya Bang Bang Semi Bang Semi punya salib gak di rumah Jangan Jangan semuanya ada sih Kalau mau nyambung Kalau Semi mau nyambung Semi Berapa harga beras Satu liter di kampung kamu Kalau digi saya 18 ribu Berapa Aduh dia jawab serius Dia jawab serius Nyambung Kalau beli bensin Berapa satu liter harganya Kalau disini Kalau satu liter Digi pump bensin Atau digi Dia ceran Dia ceran Jangan-jangan Jangan-jangan gitu lah Kasian lah Kasian lah Kasian lah Bang Nyambung kalau gitu Nyambung Bang Semi Bang Semi Bang Semi Bang Semi Bang Semi itu Percaya Tuhan itu Yesus Atau Allah Bapak Bapak apa Yesus Yang Tuhan Kalau kita Kalau Kalau kita Pertama kita Mengimani Dengan keterjayaan Kita masing-masing Beda-beda Kita mengimani Yang saya tanya Bang Semi Bukan kita Bukan kita Bang Lu aja Siapa Yesus Tuhannya Ya Mengimani Saya mengimani Yesus Sebagai Tuhan Mengimani Yesus Sebagai Tuhan Mungkin gak Bang Tuhan itu Lapar Bang Ya Tuhan itu Mungkin gak Dia lapar Maksudnya Tuhan Laper gak Bang Kelaparan gak Tuhan itu Kelaparan gak Bang Karena Kalau Tuhan Secara roh Dia tidak mungkin Lapar Kalau dia Secara daging Seperti kita Dia pasti Merasakan lapar Emang ada Tuhan Seperti kita Yang seperti kita Ya Bang Ya ada Karena dia Lahir Dia 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 lahir Ke bumi Menyerupai Seorang anak manusia Disebut Yesus Kristus Enggak Enggak Saya gak nanya Kristusnya Tuhan Laparnya Tuhan 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 Lapar Itu Memang Jangan Jangan Marah Jangan Marah Jangan Ngamuk Ngamuk Kalau Secara Roh Ini Dia tidak Mungkin Rasa Lapar Cara Manusia Seperti kita Pasti dia Rasa Lapar Oke Bang Manusia Itu ada Rohnya Gak Di dalam Tubuhnya Bang Jangankan Saya Mbah Sendiri Saja Ada Roh Nah Makanya Kalau Saya Di tubuh Saya Ini Ada Rohnya Bang Semi Juga Di dalam Tubuhnya Itu ada Rohnya Kalau Abang Makan Rohnya Abang Tetap Di dalam Tubuh Abang Kan Iya Ada Nah Tetap Ada Enggak Pergi Kan Bang Enggak Pergi Kan Berarti Saat Abang Makan Iya Kenapa Iya Abang Mba Dulu Tadi Sudah Lanjut Jadi Jadi Napa Iya Sudah Gini Bang Saat Kita Makan Aku Makan Rohku Kan Tetap Di dalam Tubuhku Dia Tidak Mungkin Terlepas Dari Tubuhku Tidak Mungkin Karena Saya Manusia Yang Masih Hidup Di saat Saya Makan Ya Udah Manusia Itu Ada Rohnya Otomatis Kalau Laper Makan Ya Makan Aja Rohnya Tidak Gentayangan Bang Tidak Mungkin Tidak Gentayangan Nah Itu Manusia Yang Saya Pertanyakan Ini Tuhan Apakah Mungkin Dia Lapar Dari Pertanyaannya Mbak Kan Saya Sudah Jawab Kalau Dia Sebagai Roh Kalau Dia Sebagai Roh Dia Tidak Mungkin Merasakan Lapar Kalau Dia Sebagai Daging Seperti Kita Pasti Dia Rasa Rapar Tuh Tuhan Abang Manusia Tuhan Abang Manusia Gitu Tuhan Abang Manusia Berarti Lapar Bisa Lapar Kalau Dia Manusia Seperti Gitu Dia Lapar Kalau Memang Tuhan Menyerupai Sebuah Roh Tidak Mungkin Dia Lapar Tuhan Abang Itu Yesus Dia Manusia Dia Lapar Ya Bang Pernah Lapar Iya Pernah Pernah Lapar Oke Baik Di saat Tuhan Anda Kelaparan Lalu Ada Orang Yang Kelaparan Dia Berdoa Berdoa Minta Makan Berdoanya Minta Makan Kepada Tuhan Yang Mana Lagi Karena Tuhannya Aja Masih Kelaparan Siapa Yang Mau Kasih Dia Makan Kalau Tuhannya Masih Kelaparan Karena Pergi Makan Bareng Sama Tuhan Jangan Gitu Kasirnya Takut Bang Karena Dia Manusia Manusia Seperti Kita Manusia Seperti Kita Ini Makanya Dia Berdoa Kepada Bapak Yang Di Surga Agar Bisa Diberkati Dan Diberkati Makanan Dia Berdoa Kepada Bapak Di Surga Yesus Katanya Tuhan Bapak Itu Tuhan Juga Yang Cipta Mbah Siapa Bapak Atau Anak Yang Menciptakan Saya Sudah Saya Jawab Tadi Dalam Al-Quran Dalilnya Jelas Dalam Surat Al-Baqarah 29 Allah Yang Menciptakan Saya Sekarang Saya Tanya Ke Abang Cemi Di Saat Yesus Itu Berdoa Kepada Bapak Kata Abang Yesus Itu Tuhan Lalu Bapak Itu Tuhan Juga Atau Bukan Kalau Menurut Mbah Menurut Saya Bukan Yesus Ya Bukan Tuhan Cuma Allah Yang Tuhan Kalau Menurut Saya Gimana Sibang Tadi 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 Mbah Tanya Allah Itu Tuhan Atau Bukan Abis Itu Berbalik Lagi Kepada Yesus Tidak Salah Loh Karena Ya Bang Bilang Yesus Itu Katanya Tuhan Dan Yesus Itu Bisa Lapar Tapi Dia Tuhan Kata Abang Semi Terus Abang Semi Sendiri Yang Menjelaskan Bahwa Tuhannya Abang Semi Yang Namanya Yesus Itu Berdoa Kepada Bapak Nah Permasalahannya Disini Tuhan Berdoa Kepada Bapak Ini Maksudnya Apa Apakah Bapak Itu Tuhan Juga Berarti Tuhannya Dua Gitu Bang Gimana Tadi Mbak Bilang Kalau Memangnya Bapak Bukan Tuhan Berarti Mbak Menyembah Juga Bukan Tuhan Kok Saya Disama Sama Dengan Iman Bapak Bapak Gimana Saya Bila Mbak Mbak Mengimani Tuhan Yesus Oke Karena Mbak Ini Ketanyaan Tentang Tuhan Allah Yang Saya Jawab Ini Tentang Tuhan Allah Baru Disambungkan Tuhan Saya Itu Enggak Mengimani Yesus Itu Tuhan Enggak Saya Enggak Mengimani Itu Nautubillah Enggak Saya Mengimani Tuhan Saya Itu Allah Dari Tadi Diskusi Kita Pembukaan Sudah Saya Opening Statement Tadi Dalam Surat Al-Baqor Ayat 29 Tuhan Saya Itu Allah Dia Yang Menciptakan Segala Yang Ada Di Bumi Jadi Udah Fix Bang Langit Bumi Semuanya Itu Allah Yang Menciptakan Allah Yang Bergandang Udah Jelas Nah Sekarang Kita Pertanyaan Ini Ke Bible Ke Keyakinannya Abang Gitu Bang Keyakinan Saya Itu Kan Saya Tanya Tadi Pada Saat Mbak Bisa Nyebut Allah Itu Tuhan Atau Bukan Saya Nyebut Allah Itu Tuhan Atau Bukan Bukan Tolong Ya Bang Saya Nanya Bapak Bapak Karena Nanti Kalau Saya Mau Bahas Kata Ablo Lagi Ketinggian Bang Abang Nggak Mampu Protes Apa Yang Saya Protes Ini Masa Mbak Bisa Bilang Allah Itu Bukan Tuhan Lalu Sementara Mbak Pukai Percayaan Saja Allah Allah Yang Kita Saya Bilang Bapak Bukan Tuhan Menurut Saya Karena Menurut Saya Tuhan Saya Itu Allah Bukan Bapak 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 Saya Nuhan Bapak Bapak Saya Menyembah Allah Bukan Bapak Kalau Digi Kita Disebut Bapak Lu Aja Bukan Kita Lu Aja Ini Itu Yang Dikitan Itu Ya Udah Bapak Jangan Lintir Saya Ngomong Kamu Bapak Terus Gimana Ini Saya Protes Ini Protes Ini Saya Protes Kenapa Bang Semmy Menuhankan Bapak Bukannya Yesus Kasihan Yesus Gak Disembah Saya Protes Tidak Tidak Saya Tidak Menuhankan Siapa Siapa Tapi Yang Saya Herang Nih Bisa Dibilang Allah Bukan Tuhan Lalu Kira-kira Mbak Ini Menyembah Siapa Ya Saya Bilang Tanya Aja Harga Coba Biar Biar Nyambung Nih Cemi Harga Cabe Cabe Bang Hanti Berapa Harganya Bensin Bensin Eceran Berapa Bensin Eceran Ini Dibahas Dulu Yang Tadi Ya Udahlah Itu Saya Mau Menanya Bensin Eceran Dulu Karena Saya Dengar Makanya Sebalik Nanya Ini Ya Udah 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 Dijawab Berapa Harganya Bensin Eceran Cemi Ya Bensin Eceran Berapa Harganya 20.000 Oh 20.000 Kalau Yang Di Pertamina Biminya Yang Ngejawab Biminya Biminya Mahal Kali Mahal Kali Pertamina Berapa Di Pertamina Berapa Bu Kalau Di Pertamina Sambat 10.000 10.000 Mahal Kali Itu 10.000 Untunya Dianceran Menuh Hanya Dari Jawa Sana Bukan Dari Timur Sini Kalau Warga Cabai Cabai Lombok Lombok Di Pasar Ibu Tahu Itu Cabai 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 1.000 5.000 Murah Kali Murah Murah Kali Cabai 1.000 5.000 Kalau Bau Merah Kalau Bau Merah Disini Ada Yang 40 Ada Yang 35 Ada Yang 45 Nyambung Kan Nyambung Kan Kalau Gini Nyambung Nyambung Anaknya Udah Sekolah Belum Bang Sami Boro Anaknya Sekolah Semi Aja Nggak Sekolah Nggak Anaknya Sekolah Ya Bang Sekolah Sekolah Nganterin Pake Apa Bang Sekolah Bang Semi Nggak Nyambung Sekolah Semi Nyambung Dia Sambang Nyang 11 12 Anaknya Sekolah Di SD Bang Semi SD SMP Anaknya Saya Belum Ada Anak Oh Belum Punya Istri Kang Satria Tawa Terus Yang Dibelakang Tadi Siapa Ibu Itu Iso Punya Istri Tetapi Belum Ada Anak Oh Belum Bikin Belum Bikin Dia Pengantin Baru Dia Disana Disana Musim Apa Disana Sekarang Musim Hujan Ape Musim Panas Atau Musim Durren Kalau Di Papua Ini Abang Ada Satu Jam Dua Jam Kedepan Hujan Satu Jam Dua Jam Kedepan Panas Baru 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 Tapi Bang 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 Handi Itu Yang Tadi Bang Daun Katanya Temennya Mau Nanya Langsung Itu Gimana Coba 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 Diskusi Sama Bang Handi Aja Dulu Coba Silahkan Nunggu Bang Jum'a Aja Nunggu Bang Zuma Coba Pake Lu Bang Daun Siapa Tau Ketiduran Di Bangunan Daun Daun Bang Daun Bang Monitor Ada Itu Masih Ada Masih Ada Masih Ada Namanya Siapa Itu Pacar Saya Pacarnya Pacarnya Kristen Ya 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 Sudah Suruh Nanya Aja Orang Mana Saya Dari Sulawesi Utara Bang Oh Sulawesi Utara Baik Wah Tangan Ini Sama-sama Orang Mana Menado Bukan Bang Bukan Menado Kita Mana Menasa Kota Mubagu Bang Sudah Panggil Nganap Kita Nganap Kita Boleh Jangan Jodh Tidak Boleh Berwakilan Boleh Boleh Itulah Itu Tadi Saya Dengar Bang Bang Hanti Kalau Ditanya Soal Binyawi Sama Bang Semi Itu Nyambung Tapi Kalau Ditanya Soal Akhirat Nggak Nyambung Bang Jodh Bisa 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 Ayo Teman-teman Yang Lagi Nonton Di TikTok Maupun Di Youtube Manapun Ini Yang Ke Youtube Natalia Iryani Sama Youtube Hijrah Khadijah Kenapa Baru Sedikit Ini Pada Kemana Kalian Nonton Kemana Kalian Malah Mahal Kebenari Kenapa Kenapa Cuma Kenapa Cuma Sedikit Ini Beser Kemana Kalian Bantu Ramaikan Channel Youtube Natalia Iryani Dan Hijrah Khadijah Jadi Kalian Lagi Nonton Di Youtube Nonton Tapi Jangan Lupa Ramaikan Juga Channel Youtube Ya Kan Ya Ya Nanti Balik Lagi Ke Channel Kesayangan Anda Silahkan Kembali Lagi Betul Betul Makasih Jadi Lab ini Disiarkan Di Beberapa Channel Youtube Ya Junt PM Abbas Obisial Handicerebe Channel Hadijah Channel Natalia Iryani Akang Satria Channel Pengamat Debat Lintas Agama 2 Yang Lainnya Semua Menera Siar Mungkin Ngelepin Disini Ya Oke Teman Teman Ini Bang Daun Ini Saya Mau Tanya Sedikit Ya Izin Perempuannya Ini Pasarnya Ini Belajar Islam Atau Gimana Bang Enggak Juga Sibang Bang Nonton Anu Nonton Nonton Ya Debat Debat Di Youtube Di TikTok Juga Kan Terus Dia Nanya Nanya Lah Tuh Malam Sudah Suruh Nanya Ini Bang Jumbo Udah Bisa Naik Bang Bentar Lagi Nah Sudah Diwakili Aja Kalau Saya Sanggup Sudah 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 Tanya Aja Tanya Assalamualaikum Selamat malam Malam Waalaikumsalam Bang Zuma Bang Zuma Bang Andi Ya Saya mau bertanya Ada dua pertanyaan Di Al-Quran yang saya baca Yang mana disalibkan itu Orang yang diserupakan Nah pertanyaan saya Siapakah orang yang diserupakan itu Menurut Al-Quran Terus bagaimanakan nasib orang-orang kafir Bila mana sudah meninggal Oke Itu aja Bang Kalau di Mudah sih enggak tapi insya Allah Kalau salah ya Anissa 157 kan disana Nabi Isa Alayhi salam itu tidak disalib Tidak dibunuh tapi diselamatkan Pertanyaannya siapakah orang yang diserupakan itu Al-Quran Tidak menulis Jadi kita gak bisa nambahin Jadi tidak disebutkan nama yang disalib itu Tapi ciri-ciri Ciri-ciri orang yang disalib terkutuk itu Ada Banyuwa udah datang Banyuwa udah bisa Assalamualaikum Tes 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 Bagaimana suara saya kedengarankah Bagus Pak Amam Atau jangan-jangan kuping kalian ini yang gangguan Enggak kan Enggak Saya udah bagus kupingnya Enggak Alhamdulillah Bercanda Kupingnya Semi Kupingnya Semi yang gangguan Pertanyaannya Dari tadi jaringan saya Ya gimana Ketawanya kurangin dong Anissa 157 Siapa nama yang menggantikan Nabi Isa Kedua Bagaimana resikonya Yang dialami orang kafir Kalau sudah meninggal Itu Banyuwa Silahkan Baik Masya Allah Pertanyaannya Siapa nama Oknum yang Menggantikan Nabi Isa Al-Quranul Karim Kemudian Diwahyukan oleh Allah Tidak untuk Menjelaskan Siapa nama yang menggantikan Nabi Isa Tetapi yang pasti Bukan Nabi Isa Al-Quranul Karim Yang kemudian disalibkan Siapapun itu Al-Quran datang Untuk menyatakan Pengajaran-pengajaran Mengajarkan bahwa Al-Masih mati Digantung Disalib Itu salah Karena ternyata Yang disalib itu Bukan Nabi Isa Nabi Isa Diangkat ke langit Al-Masihnya Diangkat ke langit Dengan kata lain Ketika Al-Quran Sudah mengatakan Bukan beliau Bukan Nabi Isa Yang disalibkan Maka siapapun dia Dia bukan Nabi Isa Lalu buat apa Kita mengetahui Siapa Oknumnya Nggak penting Yang pasti Nabi Isa Nggak disalib Yang disalibkan itu Adalah Bukan Nabi Isa Lalu siapa Lalu kalau kita Udah tahu Untuk apa Misalnya kita tahu Oh yang disalib itu Adalah bombom Untuk apa Kita tahu Itu yang terjadi Kemudian adalah Pemahaman Bahwa yang mati itu Adalah utusan Allah Yang dibunuh itu Adalah Nabi Allah Yang dibunuh itu Adalah Rasulullah Padahal Al-Quran mengatakan Inna majasa Ulladina yukharibun Allah Warasulullah Yang disalib itu Adalah mereka Yang membenci Dia yang membenci Dia yang memerangi Allah Dan memerangi Nabi Isa Alayhi Salam Siapa yang memerangi Nabi Isa Apakah Nabi Isa Bukan Yang memerangi Adalah mereka Yang membuat makar Siapa mereka Yang membuat makar Siapapun dia Ada gak bukti Bahwa mereka Membuat makar Ada Apa buktinya Coba lihat Kristen Apakah itu Bukan hasil dari makar Itu adalah bukti Bahwa Al-Quran Tidak salah Dan tidak keliru Ketika mengatakan Wa makaru Mereka membuat makar Tentang apa Tentang Nabi Isa Apa bukti makarnya Lahirnya agama Kristen Agama Kristen Agama Kristen itu Adalah buah Hasil dari makar Yang dilakukan oleh Bani Israel Kepada Nabi Isa Alayhi Salam Buktinya Mereka menganggap Bahwa yang disalib itu Adalah Tuhan Makar Yang disalib itu Adalah hamba Tuhan Yang suci Makar Yang disalib itu Adalah Nabi Allah Rasulullah Makar Yang disalib itu Adalah korban Penebus dosa manusia Makar Semua itu makar Karena semua item Itu tidak pernah diajarkan Dan oleh Nabi Manapun Tuhan mati Dibunuh manusia Tuhan mau Persembahan manusia Itu tak ada Jadi Hasil dari makar Dan hasil dari Pembalasan makar Yang mereka buat Lahirnya agama Yang disebut Agama Kristen Itu satu Jadi tidak penting Siapa yang menggantikan beliau Yang pasti Nabi Isa Diangkat ke langit Dan akan turun Untuk yang kedua kalinya Menjadi hakim Kenapa beliau turun Untuk menjadi hakim Kenapa 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 Karena adanya terdakwa Siapa yang terdakwa ini Mereka yang menolak Perkataan Nabi tersebut Mereka yang kemudian Tidak mau mendengarkan Pesan-pesan Nabi tersebut Mereka yang kemudian Akan menjadi dakwa Yang didakwai oleh Nabi Isa Alayhi Salam Apa kata Allah Apakah engkau yang mengajarkan Kepada mereka Untuk menuhankan dirimu Dan juga ibumu Selain daripada aku Maaf ya mbak ya Hilang lagi Ya Gimana gimana Ya udah Udah datang lagi Suaranya lanjut Oke sorry Sorry Namanya kita masih di atas pesawat Lalu kemudian Pertanyaan yang kedua Apa pertanyaan kedua Nabi Apa resikonya orang Meninggal dalam keadaan kafir Sabar ya mbak Meninggal dalam keadaan kafir Saya ya mbak Jawa masih di atas pesawat mbak Sebenarnya gak boleh Main Media sosial di atas pesawat Ya udah Cek Apa buktinya Ini Al-Quran yang mengatakan Apa buktinya mereka di neraka Menurut Al-Quran Apabila manusia Kelak nanti dikumpulkan Di yaumul hisab Apa yang mereka sembah Selain daripada Allah Akan menjadi musuh Bagi mereka Dan Pemujaan-pemujaan Yang mereka lakukan Diingkari Oleh dia yang disembah Selain daripada Allah Matius 7 Nomor 22 Nomor 23 Itu kebenarannya Kata Yesus Yang disembah Oleh orang Kristen Tidak setiap orang Yang menyeru kepada aku Tuhan akan masuk Kedalam kerajaan surga Melainkan mereka Yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga Pada hari terakhir Nanti banyak orang Berseru kepada aku Tuhan Bukankah kami bermujisat Bernubuat Mengusir setan Pake namamu Pada saat itulah Aku berterus terang Kepada mereka Enyahlah daripada aku Kalian semua Pembuat kejahatan Aku tidak mengenal kalian Itu kata Yesus Berarti Al-Quran Tidak salah Apa yang mereka Sembah menjadi Musuh bagi mereka Enyahlah daripada aku Kalian semua adalah Pembuat kejahatan Pembuat kejahatan Itu dilemparkan Kedalam api neraka Di dalam Matius 13 Nomor 50 Nah Jadi kalau bertanya Apa yang didapatkan oleh Orang Krist Orang-orang kafir Itu tadi Finar Khalidina fiha Abadah Mereka hidup di neraka Selama-lamanya Kekal Kekal di neraka Kekal di neraka Tidak sama seperti Umat Islam Ketika mereka kemudian Berbuat dosa Lalu mereka kemudian Beriman dalam hidupnya Beramal soal Allah akan menghapuskan Dosa-dosanya Menjadi pengikut Baginda Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Al-Quran juga mengatakan Innal ladina qalu rabbunallah Thumma staqamu Apa kata Allah Barang siapa yang berkata Bahwa Tuhanku adalah Allah Kabarkanlah kabar gembira Kepada mereka Yaitu biljannah Kabarkan berita gembira Bahwa mereka akan mendapatkan surga Innal ladina qalu rabbunallah Siapapun yang berkata Tuhanku adalah Allah Lalu mereka teguh Memegang perkataannya itu Dengan praktek Dan teori Yang ikhlas dalam hidupnya Maka 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 Beritakanlah kepada mereka Dengan Kabar gembira Tentang surga Al-Quran Ada aplahal mu'minun Beruntunglah orang-orang mu'min Kalau mu'min itu identi dengan Islam Yaitu mereka yang sholat Membayar kemudian Yang sholat Yang khusus dalam sholat Menjaga kemudian kelaminnya Untuk tidak berbuat zina Menjaga amanah Dan seterusnya Maka apa kata Allah Baginya Adalah Warisan Surga Firdaus Mereka kekal di dalamnya Jadi Islam mendapatkan Jaminan Akan mendapat warisan Firdaus Kristen juga mendapatkan Warisan Berupa Neraka Berdasarkan Matius 23 Nomor 15 Dan juga Kemudian Matius 23 Nomor 35 33 34 35 36 Dan juga Berdasarkan Nomor 22 Sam P nomor 23 Kristen mendapatkan Warisan neraka Sekiranya demikian Tuh keren sekali Jaringanku Thank you Yang cara membelikan jaringan Terima kasih Bang ada dua pertanyaan lagi Bang Saya ajak yang mau wakili ya Bang Handi ya Gak apa-apa Gak apa-apa Iya Di Al-Quran Kan di surat Al-Maidah Saya juga lupa Kalau ayat keberapa Kan bang Apakah Nabi Isa Sekarang ini Ini versi Islam ya bang Iya Apakah Nabi Isa Sekarang ini Menurut Islam Berada di Surga Bersama dengan Allah Karena di surat Al-Maidah Ada percakapan Antara Allah Dan Nabi Isa Iya bang Iya Ya Mohon penyelesaiannya bang Jadi pertanyaan Di ayat berapa bang Di ayat Di ayat berapa Di ayat berapa Di surat Cuman yang saya tahu Di surat Al-Maidah itu bang Al-Maidah Ayat berapa ya Ada yang Percakapan Iya ya Percakapan Antara Allah Sama Nabi Isa Kan disana Ada percakapan Dengan Nabi Musa Dan Percakapan Sama Nabi Isa Bang Iya terkait Dengan apa itu Sahabatku Saudaraku Yang ditanyakan ini Apakah Di dalam Islam Apakah Nabi Isa Untuk sekarang ini Berada di surga Bersama dengan Allah Atau tidak Karena di surat Al-Maidah kan Al-Maidah 116 itu Kalau gak salah Iya 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 bang Andi Mohon penyelesaiannya Bang Zuma Makasih Ini pacar saya Dengar loh bang Penyelesaian dari Bang Zuma Al-Maidah 116 Bang Zuma Jadi kalau aku Dan ibu Sebagai dua Tuhan Ya itu ya Iya 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 Itu bang Apakah sekarang ini Nabi Isa Berada di surga Bersama-sama dengan Allah Atau dimana bang Karena kan di Islam Kan yang kita ketahui Ya mana Nabi Isa Kan diangkat Itu ya bang Iya Jadi Nabi Isa Al-Islam Diterangkan Kemudian Di dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 158 Disitu Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Barrafa'ahu Allahu Ilaihi Wa kan Allah Azizan Hakima Allah telah mengangkat Nabi Isa Kemudian Menurut Menurut Para ulama Nabi Isa itu Berada di Langit Kedua Belum ada Di surga dia Nggak ada di surga Nabi Isa itu Dia berada di Langit Sedangkan Kalau surga itu Luasnya Seluas Langit Jadi Langit Itu tujuh Susun Kemudian Bumi Itu dipadukan Menjadi satu Itulah luasan Daripada surga Nah Sedangkan Nabi Isa itu Berada di Langit Kedua Tidak berada Di surga Nabi Isa Dia berada Di langit Kedua Seperti itu Bang Bang Suma Siap Terus Yang Injil Yang Diberikan Kepada Nabi Isa Iya Itu ada Dimana Bang Injil aslinya Bang Apakah yang Sekarang ini Beredar Atau Udah Gak ada Itu gimana Bang Mohon penyelesaannya Bang Iya Nabi Isa Datang Kepada Bani Israel Ketika Nabi Isa Datang Kepada Bani Israel Apakah Nabi Isa Itu diterima Oleh Bani Israel Mereka Tidak Menerima Nabi Isa Alayhi Salam Ketika Kemudian Nabi Isa Tidak Diterima Oleh Mereka Lalu Apakah Ajaran Nabi Isa Tidak Apakah Ajaran Nabi Isa Itu kemudian Diterima Enggak Kalau Yang Membawanya Saja Tidak Diterima Apalagi Ajarannya Itu jelas Itu Apa Pembuktiannya Ya Kalau ada Teman Kristen Bisa Bisa Membaca Bible Kita Lihat Kemudian Di dalam Markus 1 Nomor 14 Yesus Memberitakan Injil Kerajaan Allah Begitu Juga Diberitakan Kemudian Di dalam Kisah Rasul 8 Bagaimana Filipus Mengajarkan Injil Yesus Dan pun Di dalam Yohannes 17 8 Yesus Berkata Segala Firman Engkau Berikan Kepadaku Telah Aku Sampaikan Kepada Mereka Artinya Bahwa Yesus Memiliki Injil Nabi Isa Memiliki Injil Mana Injil Itu Pertanyaan Yang sama Mana Injil Yesus Yang diberitakan Dalam Markus 1 Nomor 14 Sedangkan Al-Quran Mengatakan Bahwasanya Celakal Mereka Yang menulis Sebuah Buku Dengan Tangan Mereka Sendiri Lalu Berkata Itu Dari Allah Padahal Sesungguhnya Itu Bukan Dari Allah Itu Hanya Angan Mereka Seja Jadi Kalau Anda Berbicara Mengenai Injil Ya Tanyakan Kepada Bani Israel Apakah Mereka Menerima Injil Itu Tidak Kan Nah Injil Untuk Mereka Maka Benarlah Kata Al-Quran Ya Ahlal Kitab Lima Talbisun Al-Haqqa Bil-Bantil Otaktum Al-Haqqa Untuk Tak Lemun Wahai Ahli Kitab Mengapa Engkau Mencampur Adukkan Antara Hak Dan Yang Batil Artinya Ketika Kemudian Injil Ketapan Tuhan Datang Kepada Mereka Mereka Menolaknya Mereka Tidak Menerimanya Makanya Datang Al-Quran Untuk Menjelaskan Seperti itu Bang Jadi Kitab Injil Itu Tidak Ada Lagi Lawang Nabi Isa Aja Kemudian Ditolak Lalu Siapa Yang Menerima Injil Kalau Dia Ditolak Murid Murid Pengikutnya Mana Pengikutnya Sekarang Apakah Diterima Tidak Juga Begitu Bang Sampai Hari Ini Nabi Isa Tidak Di Yerusalem Di Nabi Isa Di Yerusalem Orang Pengadu Torah Hari Ini Tidak Nabi Isa Jadi Injil Aslinya Dimana Pak Injil Aslinya Itu Sudah Ada Karena Ya Masuknya Gini Kalau Dipalsukan Kan Gini Gak Dulu Sebentar Gak Ada Injil Dipalsukan Gak Ada Siapa Yang Mengatakan Injil Dipalsukan Tadain Injil Dipalsukan Injil Yang Datang Kepada Nabi Isa Itu Kemudian Ditolak Oleh Bani Israel Hilang lagi Suaranya Ditolak Diam dulu Kau Kau Gak ada Sompan Santun Ini Banjumah Sama Pak Daun Bukan Sama Lu Enggak Maksudnya Kan Lu Diam Dulu Bukan Punya Maksud Kan Gak Ada Bang Sekarang Kalau Anda Ingin Bertanya Tentang Injil Saya Pun Bertanya Kepada Saudara Mana Injil Allah Yang Yesus Beritakan Di Tengah Bani Israel Mana Tunjukkan Kepada Saya Ada Enggak Ya Itulah Yang Kami Imani Bos Mana Yang Kamu Imani Injil Yang Diberitakan Yesus Itu Mana Alkitab Kamu Ditertawakan Sama Kambing Bibel Itu Bukan Injil Jadi Apa Bibel Itu Bukan Injil Injil Itu Perkataan Tuhan Yang Yesus Terima Sedangkan Bibel Itu Adalah Tulisan Tulisan Orang Yang Tidak Dikenali Oleh Yesus Mereka Melakukan Penyelidikan Mereka Kemudian Menuliskan Kesaksian Kesaksian Orang Tetapi Status Tulisan Mereka Bukanlah Perkataan Yang Yesus Disampaikan Langsung Kepada Penulis Bible Al-Quran Tidak Pernah Keliru Itu Seperti Itu Bang Bang Daun Lanjut Lagi Bang Daun Silahkan Di Huta Huta Huruk Diam Dulu Ya Diminut Dulu Ya Saya Lebih Suka Bang Suara Bang Zuma Itu Menggema Bang Makanya Saya Tidak Untuk Menjawab Berapa Pertanyaan Tadi Iya Mudah-mudahan Pacar saya Dapat Hidayah Ya Bang Amin Ya Allah Amin Satu Pertanyaan Lagi Bang Silahkan Silahkan Itu Kan Kita Sering Lihatkan Di Media Sosial Di TikTok Bahkan Di Youtube Bahkan Ada Juga Yang Kalau Kita Islam Kita Kan Gak Percaya Apalagi Sama Penglihatan Atau Kesaksian Sama Si Luga Tambunan Itu Kan Banyak Pengubatan Pengubatan Mu'zizat Mu'zizat Katanya Itu Menurut Bang Zuma Gimana Bang Orang Sakit Bisa Tentu Dengan Mu'zizat Apa Yang Dikasih Sama Pendetanya Banyak Kan Youtube Tentang Kesaksian Kesaksian Itu Iyalah Ditar Quran Yesus Atau Didatang Kudus Apalah Bang Zuma Gimana Itu Bang Makasih Tadi Tadi Kalau Tadi Tadi Dari Jawaban Zuma Itu Matius 7 21 23 23 Sambil Menenggu Banjubah Apa Inasan Itu Kata Allah Yang Mereka Sembah Itu Adalah Inasan Dan Yang Mereka Sembah Tidak Lain Hanyalah Setan Yang Durhaka Nah Sekarang Pertanyaannya Kalau Yesus Aja Bisa Dicobai Dibawa Kepadanggurun Dibawa Kepunca Bait Suci Apatah Lugat Tambunan Jadi Setan Itu Kerjanya Itu Begitu Menyesatkan Manusia Jadi Mujisat Mujisat Yang Dilakukan Oleh Mereka Itu Adalah Settingan Iblis Wa Iyadu'una Minduni Wa Iyadu'una Illa Syaitan Marida Itu Jelas Itu Dalam Al-Quran Nah Sekarang Yesus Berkata Apa Di Dalamatis 24 Nomor 24 Yesus Palsu Dan Nabi Palsu Akan Melakukan Banyak Mujisat Untuk Apa Untuk Menyesatkan Banyak Orang Dan Menyesatkan Orang-orang Pilihan Juga Apa Mujisat Itu Kejadian Luar Biasa Jadi Kalau Ada Orang Menyembuhkan Orang Sakit Mengusir Setan Kata Yesus Mereka Mereka Semua Itu Adalah Pembuat Kejahatan Itu Yang Terjadi Jadi Kalau Sudara Melihat Loh Kok Ini Bisa Ada Seorang Pastur Ada Seorang Pendeta Bisa Begini Blablabla Dan Seterusnya Ingat Ingat Al-Quran Mengatakan Yang Mereka Sembah Tak Lain Hanyalah Setan Setan Mampu Enggak Kemudian Melakukan Hal Tersebut Mampu Lawong Yesus Aja Ditenteng Kemana Mana Kok Ketika Dia Dicobai Kemudian Yesus Pun Mengatakan Itu Bahwa Penyesat Itu Mampu Bermujisat Coba Coba Baca Baca Matius 7 Nomor 22 23 Bukankah Kami Telah Bermujisat Pakai Namamu Yesus Apa Kata Yesus Nyahlah Daripadaku Kalian Semua Adalah Pembuat Kejahatan Kenapa Berbuat Kejahatan Karena Berkongko Dengan Siapa Dengan Syaitan Yang Durhaka Jadi Umat Islam Tidak Heran Dengan Hal-hal Kayak Begitu Kita Tidak Heran Karena Setan Bisa Melakukan Hal Tersebut Kan Gitu Poinnya Demikian Oh Keren Sekali Jaringan Saya Tapi Bagus Kok Terima kasih Bang Zuma Atas Jawaban Ini Bisa Satu pertanyaan Lagi Bang Silahkan Sampai Subuh Pun Boleh Yang penting Tidak Hujan Masya Allah Bang Tentang Nabi Muhammad Yes Ini Kan Saya Kan Muslim Awam Saya Belum Mempelajari Banyak Hadith Al-Quran Tapi Saya Ingin Belajar Bang Iya Kalau Turunnya Al-Quran Itu kan Lewat Nabi Muhammad Ya Bang Iya Turunnya Gimana Itu Bang Yang Saya Lihat Yang Saya Dengar Yang Saya Pelajarkan Itu Sampai 32 Tahun Ya 22 Tahun 22 Maaf 22 Tahun Itu Turunnya Bertahap Atau Gimana Bang Terus Ayat Ayat Pertama Turun Itu Dengan Cara Gimana Bang Paham Kan Maksud Saya Bang Iya Iya Makasih Oke Al-Quran Yang datang Kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Diwahyukan Oleh Allah Kemudian Melalui Perantaraan Rukudus Kul Nazzalahu Ruhul Kudus Jadi Yang Dantang Kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Itu Adalah Ruh Kudus Siapa Ruh Kudus Ini Utusan Tuhan Berupa Malaikat Suci Namanya Jibril Bagaimana Cara Wahyu Itu Didatangkan Kemudian Oleh Allah Allah Subhanahu Wata'ala Menjelaskan Di Dalam Al-Quran Al-Karim Surah Ayat 51 Ada Tiga Aspek Yang Allah Gunakan Untuk Berkomunikasi Dengan Para Nabinya Yang Pertama Dengan Perantaraan Wahyu Yang Kedua Belakang Tabir Yang Ketiga Mengutus Malaikat Itu Jadi Ketiga Aspek Inilah Yang Kemudian Digunakan Oleh Allah Wahyukan Al-Quran Jadi Allah Tidak Langsung Turun Ke Bumi Tetapi Melalui